Terima kasih. Kita lihat yang pertama adalah pencerminan kepada sumbu X. Pencerminan kepada sumbu X, kemudian dengan ketentuan atau dengan rumus. Dengan rumus, jika A itu mempunyai koordinat X, Y, maka A aksennya atau cerminnya atau bayangannya adalah X, minus Y. Jadi di sini, X-nya itu tetap Y-nya berlawanan. Y-nya berlawanan yang tadinya Y menjadi minus Y. Itu kalau dicerminkan kepada sumbu X. Nah, contoh misalnya seperti ini. Contohnya adalah jika A koordinatnya 2,1, maka A aksennya atau bayangannya jika dicerminkan kepada sumbu X adalah 2, minus 1. Ini 2-nya tetap, sama seperti di atas, ini X-nya tetap, sedangkan absis, ordinatnya itu berlawanan. Yang tadinya Y menjadi negatif Y. Yang tadinya 1 menjadi negatif 1. Jadi, bayangan A 2,1, kalau dicerminkan kepada sumbu X, itu bayangannya adalah A aksen yang koordinatnya 2, minus 1. Bagaimana kalau yang ini? Kalau dicerminkan kepada sumbu Y. Ya, kalau dicerminkan kepada sumbu Y, maka pencerminan kepada sumbu Y itu jika A X, Y, maka bayangannya atau A aksennya adalah minus X, Y. Nah, di sini kita lihat bahwa X berlawanan dengan minus X. Y-nya tetap, Y-nya tetap, Y-nya tetap, begitu? Paham ya? Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita ambil contoh, misalnya A 2,1 dicerminkan kepada sumbu Y ini, maka A aksennya atau bayangannya adalah 2 menjadi minus 2. Karena di sini X menjadi minus X, sedangkan Y-nya tetap, di sini 1, di sini juga tetap 1. Jadi, bayangan titik A 2,1, jika dicerminkan kepada sumbu Y, itu A aksennya atau bayangannya adalah minus 2,1. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau kepada sumbu Y sama dengan 1, oh, kepada garis Y sama dengan minus 1. Kalau kepada Y sama dengan minus 1, di sini kalau A X, Y, maka bayangannya adalah X, 2K min Y. Nah, ini ada apa ya, ada istimewa. Jadi, X-nya ini tetap. X, ini juga X. Sedangkan Y-nya itu menjadi 2K minus Y. K-nya itu yang mana? K-nya itu adalah ini. Ini K-nya, pengalinya. Ya, pengalinya. Kemudian negatif Y. Y-nya Y yang mana? Y yang ini. Ya, Y yang ini. Y yang ini. Kemudian, contoh misalnya. Contoh misalnya seperti ini. Ya. Begitu. Kita naikkan ke atas sedikit. Oke, iya. Seperti itu. Jadi, kalau titik A 2,1 dicerminkan kepada garis Y sama dengan negatif 1, maka A aksennya adalah 2,2 kali minus 1 minus 1. Nah, begitu. Ya. Ya, ya. Paham ya? Paham, paham. Atau kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Bahwa X, Y menjadi X, 2K minus Y. Nah, sekarang kita lihat. X ini tetap. X ini tetap. Maka, kalau di sini 2, maka di sini juga tetap 2. Begitu. Sekarang, ordinatnya. 2K, 2 kali K. K-nya itu minus 1. Kali 2 kali minus 1, dikurangi Y. Dikurangi 1. Karena Y-nya adalah 1. Sehingga, kita akan dapatkan sebagai berikut. Kita akan dapatkan, ya. A aksennya adalah 2,2 minus 1. Negatif 2-nya ini dari mana? Dari sini? Dari sini. Ya. Negatif 2 itu dari 2 kali minus 1. Kemudian, dikurangi 1. Ini minus 1-nya. Sehingga, kita akan dapatkan bahwa A aksennya atau bayangannya adalah 2, minus 3. Ini adalah minus 3, minus 2, minus 1. Jadi, titik 2,1 A 2,1 jika direfleksikan kepada garis Y sama dengan negatif 1, bayangannya adalah 2, negatif 3. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau sebuah titik dicerminkan atau direfleksikan kepada garis X sama dengan minus 1? Kalau kepada X minus 1, maka jika A X, Y itu bayangannya adalah 2K minus X, Y. Oke, K-nya yang mana? Ini K-nya ini nanti, ya. K-nya adalah minus 1. Ya, kita ambil contoh saja langsung. Contohnya ini. Ya, contohnya adalah A 2,1 bayangannya adalah 2 kali minus 1. Ya, 2 kali minus 1. Jadi, 2K, 2 kali K minus 1. Ini, ini, apa, K-nya adalah minus 1. Sehingga 2 kali minus 1. Kemudian, dikurangi X. X-nya ini, 2 ini. Dikurangi 2. Kita ulang. 2 kali K, ini K-nya ini. Ini adalah K-nya. Ya, K-nya 2 kali minus 1 dikurangi 2,1. Sehingga akan kita dapatkan A Aksen-nya atau bayangannya adalah A Aksen itu minus 2. Minus 2-nya itu dari sini. Ya, dari sini ya. Kemudian, dikurangi 2,1. Dan kita dapatkan A Aksen-nya adalah minus 4,1. Jadi, kita lihat di situ bahwa bagian-bagian yang harus kita perhatikan adalah berbagai rumus tadi. Atau berbagai kaedah tadi. Berbagai aturan tadi. Jadi, kita ulang. Kalau kepada sumbu X, itu akan dilawankan saja Y-nya. Kalau kepada sumbu Y, dilawankan saja X-nya. Kalau kepada Y sama dengan minus 1, direfleksikan kepada Y sama dengan minus 1. Itu lihat di sini. Mempergunakan A Aksen-nya adalah X,2K-Y. Sedangkan, kalau direfleksikan kepada garis X sama dengan minus 1. Maka, bayangannya A Aksen-nya adalah 2K-X,Y. Y-nya tetap ini. Y-nya tetap ya. Y-nya tetap. Sedangkan tadi, kalau kepada sumbu Y, kepada sumbu Y sama dengan, kepada garis Y sama dengan minus 1. Yang tetap apanya? Yang tetap adalah X-nya. Begitu ya. Terima kasih, as perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih.